Biasanya itu poinnya selalu terkait Nah itulah kehebatannya metode mind mapping Nah saya kira Pandoli itu menggunakan metode itu Nah tiga poin penting itu yang membuat video dari Pandoli ini Menurut saya jadi viral, sukses, mempunyai konsep yang berbeda Dan tentu saja dia juga memiliki ide-ide kreatif ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya murah maulana pustaka blogger Pagi ini saya lagi di loteng nih Sinar matahari juga lagi lumayan bikin silau ya Tapi insya Allah sehat ya Oke saya ingin membahas tentang video yang lagi viral sekarang ini Videonya Pak Andul ya Mungkin teman-teman sudah tahu ya Salah satu kalimatnya yang sering diucapkan Ahlinya ahli, intinya inti core of the core Nah itu dia yang selalu menjadi brandingnya Ya terkait video Pandoli ini Saya melihat ada tiga poin penting ya Selain dari konsepnya yang berbeda juga Jadi tiga hal ini yang mungkin menjadi salah satu kesuksesan Atau viralnya videonya dari Pandoli Yang pertama nih, yang pertama saya meminjam sebuah istilah dari Herno Wall Yang ada di dalam bukunya Andaikan buku itu sepotong bisa Jadi di buku ini Pak Herno mengatakan Salah satu profesi yang masuk dalam World Smart adalah pelawak Nah saya kira Pandoli ini termasuk Dalam kategori profesi pelawak Walaupun ketika melihat videonya Seperti tidak tampak melawak Tapi sebenarnya dia melawak Melawak dari kata-katanya itu Kata-katanya yang berbeda, unik Itu World Smart Kemudian yang kedua Yang kedua ini saya kira Pandoli ini orang yang hobi baca ya Kelihatan dari kayaknya akan perbenaran kata Atau banyaknya kosong kata yang diucapkan Itu menandakan bahwa dia itu sebenarnya suka baca Dia banyak mengungkapkan istilah-istilah yang memang untuk orang Mungkin orang awam agak-agak nyambung Tapi sebenarnya kalau penontonnya suka baca Kebetulan Pandolnya juga suka baca Itu ya nyambung gitu Kalau misalnya penontonnya sendiri jarang baca Saya kira ini akan ada gap ya Jadi ada semacam dinding Untuk tidak konek Tidak ada koneksi antara si penonton dan si pembuat videonya Pandol sendiri Kemudian yang terakhir nih yang ketiga nih Ini yang saya kira juga penting Salah satu konsep video dari Pandol ini saya kira menggunakan metode mind mapping Nah teman-teman mungkin yang pernah baca bukunya Tony Buzan ya Ini salah satu bukunya yang saya baca The Mind Map Book Ini sangat menarik sekali Kalau saya analisis dari videonya Pandol ini memakai metode mind mapping Saya kasih contoh ya Salah satu video yang penghemat BBM itu Jadi ada istilah yang biasanya Pandol katakan disitu Biasanya sinonim padanan kata Atau makna yang terkait gitu Misalnya gini Dia mengatakan Tidak tahu Tidak punya ilmu No brain Kan sama itu No woman no cry Nah ini mungkin dihubungkan dengan kata no itu Terkait Kemudian brain black Itu saling terkait dan menariknya Di metode mind mapping ini Bagaimana kita bisa berpikir kritis Bisa berpikir kreatif Metode mind mapping ini melatih kita untuk berpikir kreatif Kemudian ada lagi saya kasih contoh lagi ya Yang ada di video tulang toke kalau gak salah Dia mengatakan From research to research From experiment to experiment From finding to finding Itu kan sebenarnya artinya sama Lalu dia kaitkan atau hubungkan dengan Misalnya discovery Itu kan channel discovery yang biasanya Yang ilmiah ya Kemudian National Geographic Animal Planet Kemudian Animox Itu saling terkait Terkaitnya Apa Stasiun TV gitu Kemudian juga ada lagi yang saya kasih contoh Misalnya dokter spesialis Klinik Tongfang Kemudian klinik farmasi Itu kan terkait dengan dunia kesehatan Jadi Dia akan membuat Istilah-istilah yang terkait Seperti di metode mind mapping itu Jadi metode mind mapping di Tony Bushan itu kan biasanya Membuat kata yang bercabang ya Misalnya gini rumah dibikin cabang lagi Garasi-garasi bikin cabang lagi Mobil-mobil Bikin cabang lagi Misalnya merek mobilnya sendiri Jadi untuk melatih berpikir kreatif Nah kemudian saya kasih contoh lagi ya Misalnya di Misalnya high value Specific Very high intelligence Terus Brand very big Itu sebenarnya sama Makanya Tapi Biasanya itu Poinnya Selalu terkait Nah itulah Kehebatannya metode mind mapping Nah saya kira Pandol itu menggunakan Metode itu Nah Tiga poin penting itu yang membuat Video dari Pandol ini Menurut saya jadi viral Sukses Mempunyai konsep yang berbeda Dan tentu saja Dia juga Apa Memiliki Ide-ide kreatif ya Dan yang paling menarik Terakhir di Biasanya di Apa Memberikan motivasi Motivasi untuk para penontonnya Apa yang dikatakan dengan SMS Itu yang paling menarik juga Saya kira itu saja Tiga poin penting dari Pandol Yang membuat Beliau sukses Sukses terus buat Pandol Salam kreatif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh